Terima kasih. Kamu tuh banyak alasan aja. Kamu memang sengaja kan? Bikin malu keluarga saya sama tetangga-tetangga saya, iya kan? Enggak, Bu. Beneran deh. Lagian, Bu, di negeri saya itu tetangga biasanya saling tolong-menolong dan saling toleransi. Keluarga kamu sudah menjual kamu sama anak saya. Bu, tolong jangan hina ayah saya. Ayah saya tuh gak pernah ngejual saya, Bu. Bu, saya diizinkan datang ke sini untuk menjadi calon pengantin, Bu. Jadi, kamu menuju anak saya menipu kamu, iya? Saya gak pernah bilang seperti itu, Bu. Cuman saya hanya ngerasa dibohongin. Itu urusan kamu. Saya gak mau tahu. Ada wanita cantik, nih. Mau apa kamu? Aku itu cuma mau mengagumi kecantikan. Gih, jangan pegang-pegang. Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu takut? Oh. Atau kamu ini sosokan mau jadi wanita terhormat? Iya. Woy! Hentikan! Ada apa ini? Gak ada apa-apa. Metau aja, lu. Makasih ya, kamu udah nolongin saya. Iya, gak apa-apa. Kamu dari Indo juga? Iya, aku dari Indonesia juga. Oh iya, sama aku juga dari Indo. Kenalin, Kurniawan. Oh. Ajan. Ajan, iya. Sebenarnya, di Indonesia aku dijanjikan ke sini untuk menjadi calon pengantin. Tapi, begitu aku sampai di sini, kaya tahu aku dijadikan gudang. Astagfirullahaladzim. Ya, sebenarnya aku capek banget. Tidak lah, cuman aku udah gak tahu aku harus apa. Kamu yang sabar, ya. Yang tawakal. Allah itu memberikan cobaan sama kamu. Karena beliau tahu batasan kamu sampai mana. Makanya kamu udah diberi cobaan kaya gini. Yang sabar, ya. Ya sudah. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah sehat, kan? Ayah baik-baik saja di sini, Ajan. Kamu juga jaga diri. Baik-baik, ya. Ayah jaga kesehatan, ya. Ayah jangan kecapekan, ya. Aduh, hancur. Hancur, semuanya hancur. Ah. Eh, Jansen, apa yang hancur? Ladang, kebun semuanya ludes. Habis, hancur. Aduh, gimana ini? Gimana? Itu juga yang besar, ma. Semuanya juga habis. Semuanya ladang kita habis. Gagal padan di sini sekarang. Bangkrut. Bangkrut, bangkrut, ma. Ah. Tuan. Yang sabar ya. Kan semuanya bisa dimulai dari awal. Diam lo. Sabar, sabar. Lo kalau lo nggak ngerti, lo jangan ikut bicara lo ya. Eh, mendingan sekarang, lo gue antar ke rumah cangkuk. Cangkuk? Siapa ngusir saya? Iya, gua ngusir lu! Gua bagi sama lu, lu bawa sial! Dan sekarang lu menjadi miliknya Chaco Karena gua dulu punya hutang sama si Chaco Buat ngebangun ladang Sekarang ladang gua hancur! Dan lu bawa puluh nasi hutang-hutang gua sama si Chaco Enggak! Saya gak mau, Tuhan! Eh! Saya lu! Saya gak mau, saya mau disini! Saya mau disini, soalnya saya istri Tuhan! Ikut lu! Ikut! Tolong dong, aku gak mau ketemu sama dia Aku takut banget, tolong! Lu itu alat pembayaran donas hutang gua Gua udah janji sama Chaco Loh, maksud Kocang! 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 Gak mau! Iya, iya! Kocang! Akhirnya gak sabar loh, kaya ketemu sama lu Lu tanpa buah Iya, kita lihat aja nanti Gak mau! Gak mau! Gak mau! Udah, 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 udah Udah ya Sekarang Gak mau! Mom! Shhh! 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 Eh, eh, eh Kamu jangan takut gitu dong Aku itu kan pengagum kamu Aku sayang sama kamu Jadi aku Aku gak akan nyangkitin kamu Ya? Tolong! 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 Ajahn Ajahn sayang Percuma aja kamu minta tolong Gak akan ada yang nolongin kamu Ini kan rumahnya aku Ya? Tenang ya? Tenang ya? Kau lihat-lihat Makin kamu ketakutan Makin cantik Aaaaah! Cepat! 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 Eh, 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 eh Tuh! Kenapa lu pulang lagi sih? Kok Tuhan tega banget sih sama saya? Gua udah bayar mahal sama Papa lu Jadi gua bebas melakukan apa aja Terus masuk gua kasih ke temen gua si Changho Mereka lu pulang sana Nanti Changho malah sama gua Gak! Mau gak mau! Hei, tidur! Sakit! Lu ya? Awas lu Kalo lu macam-macam lagi Gua akan bikin yang lebih parah lagi Mati lu Tepatin atau aku akan teriak? Hmm, teriakan aja Gak akan ada yang dekat teriakan lu Karena disini Cuma ada lu sama gue dan ladang ini sangat luas sekali Emang kamu gak punya sudiak perempuan apa? Kamu pasti marah kan kalo sudiak perempuan kamu diginiin orang Diem, diem, diem Gak! Gak! Lu jangan coba-coba Pelurin pikiran gue Gak akan berhasil tau gak? Hahaha Tolong! Lepasin gak? Aku bilang lepasin! Ah! Ah! Aku udah ngajar lu Tolong! Tolong! Tentikan! Lepasin! Lepasin! Oke Sampai ketemu lagi sayangnya Kamu gak apa-apa kan? Sebaiknya kita pindah dari sini Ini terlalu rimbun buat kamu Bahaya Kamu kenapa Jen? Mal banget Ya udah aku antar ke rumah sakit yuk Enggak gak Aku bisa sendiri kok Jen gak bisa begitu Kamu kondisinya lagi kayak Tuh kan! Astagfir lagi Jenseng! Eh! Koko Chang Itu perempuan gimana? Kerjaannya bikin pusing gue doang Kerjaannya kabur-kaburan terus Capek gue Maaf Koko Chang Itu perempuan memang sedikit Susah dikenalikan Terasa malam Koko Chang Kocok Gimana sih? Gimana sih? Makanya gue nyuruh lu bawa dia ke gue Kusutan lu gimana? Bayar dong Aduh Koko Chang Maaf-maaf Koko Chang Jangan mau ngomongin Jangan mau ngomongin Itu ladang lagi Ahhhh Lagi ancol Koko Chang Gimana sih? Gimana sih? Pokoknya gue mau Lu bawa aja ke gue Ya? Tentu 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 Ajan Titik Sekali utang tetap utang Chen Ya? Lu harus inget Jadi sampai kapanpun juga Gue akan kejar utang gue sama lo Ya? Ingat Ajan Ya? Ah Ya! Oh Begini kelakuan lu Jan Lu Kurniawan Lu ngapain tetatin si aja? Engga Jadi tadi aku sakit Kofi ladang Terus Kurniawan antara aku kuman sakit Capasan Hey Kurniawan Lu jangan coba-coba deketin aja lu Gua ajar lu Enggak Tuan, Tuan salah paham Jan, gini aja Mendingan aku pulang ya Kamu jangan lupa minum obat istirahat yang cukup Assalamualaikum Aku salah Terus lu ngapain disini? Lu kan tinggal rumah canggong Ngapain lu? Tuan, jadi Tadi waktu di ladang Aku mau pingsan Terus aku diantar ke rumah sakit Begitu aku sampai rumah sakit Ternyata dokternya bilang kalau aku itu hamil Kamu hamil? Ini gak boleh terjadi Bayi di dalam kanun kamu ini harus dikeluarkan Bener ma, bener ma Ajar, lu jangan macem-macem ya Bahaya nih kalau canggong tau Ini bayi lu harus dikeluarkan Enggak, aku gak mau Bayi ini kan gak ada dosanya Lu itu aset gua Lu itu buat ngebayar hutang gua sama si canggong Awas lu ya Jangan gara-gara kehamilan lu Mengganggu tanggung jawab lu Enggak Enggak, aku janji Aku janji gitu Bayi aku lahir Aku akan tetap kerjain semua kerjaan aku Tuhan Tolong anterin saya ke rumah sakit ya Lu orang kalau mau ke rumah sakit sendiri aja Ngapain suruh-suruh gua? Tapi sakit banget, aku udah mulus banget Tuhan Aku gak bisa, aku gak sakit sendiri Kau anterin ya Bu, kau anterin saya ke rumah sakit ya Bu Enggak Saya gak mau nantar Bu Ini kan cucu ibu juga Tidak ada yang menyuruh kamu melahirkan anak itu Jadi kalau sekarang kamu melahirkannya Urus aja diri kamu sendiri Udah, sana lu Usain aja lu Bu 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 Tolongin saya Bu Bu Perut saya mulus banget Itulah risikonya istri pesenan Bu melahirkan anaknya ada yang ngolong Ih Bu tolong ke premo Bu Aduh Aduh Duh Sakit banget Tolongin saya Kamu melahirkan Jan Aku gak tau tapi sakit banget perut aku Kamu melahirkan Udah aku anter kamu ke dokter Aku anter kamu ke rumah sakit yuk Udah Simp Ayo Bu Ajarn Terus, terus Tarik nafas pelan-pelan Ayo, Bu Ajarn Bentar lagi bayunya keluar Terus, terus Bu Ayo Iya Sedikit lagi Bu Sedikit lagi cepet Ayo, tarik nafas pelan-pelan Saya tarik nafas pelan-pelan Tarik nafas pelan-pelan Sedikit lagi Ayo Akhirnya kamu lahir juga ya sayangnya. Alhamdulillah, selamat ya Jam. Makasih ya, kamu udah banyak banget nolong aku. Aku gak tau lagi harus bales kebaikan kamu kayak gimana. Jangan, kamu gak usah mikir kayak gitu. Yang penting bayi kamu udah selamat ya. Yang pentingnya aku antar kamu sampe sini aja ya. Aku takut Tuan Chen marah. Oh iya makasih ya. Yaudah aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya. Mama! Ajan pulang, Mak. Tuan, aku bawa anak kamu. Aku minta kamu sayangin anak kamu nih. Mak! Dia ngomong begitu. Eh! Ini bukan anak gua. Lu jangan suruh gua ngurut anak lu ya. Berisik amat sih anak kamu nangis terus. Saya ngasih bawa dia pergi. Bawa! Dan ingat nih Ajan. Sekalipun kamu punya anak. Kamu harus tetap mengerjakan pekerjaan kamu, pekerjaan rumah, sama ladang. Oh! Bu! Terus anak saya gimana? Kan dia butuh saya. Saya gak peduli. Kenapa kamu dekat melahirkan anaknya? Kenapa? Itu kamu jangan kamu. Eh! Eh! Pusing! 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 Berarti kisah bisa kamu nih! Berisik! Makasih anak kamu berisik! Lu pengen mama sakit! Cepet bawa masuk anak lu! Tolong masuk! Cepet! Mau masuk! Cup-cup-cup. Sebentar ya nak ya. Gerah ya sayang ya. Sebentar ya. Kamu gak selesai juga masaknya, hah? Sebentar lagi bu. Dari tadi kamu masak di dapur gak kelar-kelar. Kamu masak apa tidur sih? Sebentar lagi bu. Aku tinggal masak sayurannya aja abis itu selesai. Lelat banget sih! Oh saya ini udah lapar sama jenseng. Mana? Oh! Anak kamu nih nangis terus. Kepala saya pusing-pusing nih. Mana saya udah lapar. Ya gue nih saya diamin sekarang. Terus kalau kamu diamin anak kamu? Masaknya gak kelar-kelar dong? Saya tunggu lima menit lagi ya. Lima menit lagi kalau gak kelar, tanggung sendiri. Akibat. Jangan nangis ya. Ibu janji abis nyamu. Ibu temenin kamu tidur ya. Apa kamu bilang? Hah? Hah? Eh? Eh? Mau tidur lagi ya? Eh? Enggak bu. Aku cuma mau nemenin Lily tidur aja. Alasan kamu? Kamu itu pura-pura nidurin anak kamu. Terus kamu tidur lagi ya kan? Kalau tuh Memi gak bisa tidur Bu. Makanya kamu rewel. Banyak alasan. Saya tau. Isi kepala kamu itu apa? Ibu macam apa sih kamu ini he? Manfaatin anak kamu ya? Untuk kepentingan diri kamu sendiri. Kalau kamu gak becus ngurusin anak. Gak usah punya anak. Ini bukan yang ada gagangnya. Tapi bukte. Gak ada tempat-tempat ya. Kepel pakai kain dan jongkok. Saya susah kalau harus jongkok. Karena kan saya ngepeles sambil genong Lingling. Alasan kamu aja. Kamu itu mau perempuan dasar jorok. Ngepeles. Gak mau pakai kain. Lu kenapa berhenti cuci piringnya? Mana piring bersih? Aku mau makan sama mama. Enggak Lingling lagi rewel. Jadi aku harus diemin dulu. Waduh gak bener lu kerja begini nih. Eh lu kan bisa taruh anak ini dalam kamar. Biarin aja dia nangis. Lu kalau begini gak selesai-selesai kerja lu. Kan kenian kalau Lingling ditaruh di kamar sendirian. Lagian kan Lingling keturunan Tuhan juga. Diam! Lu orang jangan bicara begitu lagi ya. Gua gak demen nih. Coba selesai. Juni piring lu. Lu iya jangan nangis. Jangan nangis. Bisa. Ini kenapa si anak nangis di piring aja? Ini lagi coba di diam ini bu. Sini anaknya. Eh sini. Udah sini. Bu kenapa? Cepet. Cepet. Tapi kenapa? Sini anak kamu. Sini. Bu jangan anak saya. Ibu. Ibu mau bawa penganan anak saya bu. Ibu. 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 Ibu.